. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan udara Israel yang dahsyat di pinggiran selatan Beirut, Gobeiri, dan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangan udara itu terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi, sebagaimana dilaporkan Al-Jazeera pada Jumat, 15 November 2024. Beberapa serangan sebelumnya menghantam lingkungan Burj Al-Barajneh dan area Gobeiri di pinggiran selatan ibu kota Lebanon. Serangan udara Israel di kota Ainkana di Lebanon Selatan telah menewaskan lima anggota keluarga, demikian dilaporkan Kantor Berita Nasional. Diketahui, seorang warga bernama Nimat Allah Hussein Malah, istrinya, dan tiga anak mereka tewas dalam serangan itu, yang menghancurkan rumah mereka. Kantor Berita tersebut melaporkan beberapa serangan udara lainnya di Lebanon Selatan, termasuk di kota Armadiyeh, Jebchit, Al-Shaitiyah, Jowaya, dan Hirbet Selm. Sebelum serangan di Beirut Selatan, sebuah pesawat nirawak Israel menewaskan tiga orang dan melukai sembilan orang lainnya dalam serangan udara di lingkungan permukiman di kota Selatan Tahir. Kantor Berita Resmi Lebanon melaporkan serangan itu terjadi di distrik Al-Zirah dan menyebabkan kerusakan signifikan di area yang menjadi sasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!